Intro Di malam hari ini kita akan ngomongin tentang IELTS Listening dan seperti biasa Kalau misalnya ngomongin tentang IELTS Listening kemarin Kalau yang ketemu sama Kak Agung pas kita ngomongin reading kemarin Ada ngomongin tentang Keywords Nah, that's the thing that we will discuss Jadi, Keywords adalah hal yang akan kita diskusikan malam hari ini Sama kayak kemarin ya, ketika kita ngerjain soal reading Jangan lupa kemarin readingnya ada soal Ataupun ada PR atau beberapa soal lagi Nanti kita bakal bahas pas ketemu di section reading aja, oke? Untuk di malam hari ini We will be practicing about looking for keywords Jadi kita bakalan practice bagaimana caranya kita mencari dari keywords Keywords yang ada di sebuah soal Dan jangan lupa Kak Agung ingatin lagi What is keywords? Keywords adalah kata-kata ataupun kata kunci Used to look for the answer in the audio or in the text Jadi si keywords ini adalah kata-kata kunci Di mana kita bisa mencari jawaban yang ada di text Ataupun di audionya kalau dia ada di listening, oke? Nah, kemudian we will be practicing Sorry, we will also predicting the answers Selain dari keywords, kita juga bakal predict the answers Kita bakal, apa ya? Latihan ataupun Kak Agung bakal menunjukkan strategi Bagaimana sih kita bisa predicting atau memprediksi suatu jawaban Bukan jawaban pastinya ya Tapi bagaimana ada strategi yang bisa digunakan Untuk mencari jawaban yang ada di audio Dan yang terakhir kita bakalan ada exercise Oke, hanya 10 soal Jadi nanti stay tune sampai akhir nanti Karena nanti di akhir explanation Nanti bakalan Kak Agung putarin video Oh, sorry Putarin audio Dan ada soal di screennya teman-teman Oke? Right Oh iya, kalau misalnya ada pertanyaan Feel free untuk Ketik di kolom chatnya ya Kalau misalnya nanti Kak Agung juga minta bantuin untuk baca soalnya Boleh nanti raise hand aja Nanti Kak Agung bakalan minta kasih kita Untuk bikin Pwanda Friends jadi panelist, oke? Yang pertama itu adalah Kita ngomongin tentang keywords Jadi keywords itu adalah words that can be used to find the answer in the audio Jadi ini nggak cuma di audio aja Kalau misalnya di reading nanti Kanda Friends juga bisa cari dari kata-kata tersebut ya Kayak kemarin kita juga udah coba Kalau yang di listening itu Kita lihat, kita tentuin keywords-nya Kemudian kita cari Kita scan di paragraf berapa yang dia banyak keywords-nya Mungkin kemungkinan di situ yang akan menjadi paragraf jawabannya Right? Nah, kalau misalnya di audio Sorry, kalau misalnya di IELC listening Kita harus temukan dulu Keywords-nya Namun keywords-nya nanti tidak akan sama Tapi keywords-nya itu akan berupa sinonim gitu ya Jadi Biasanya keywords-nya itu berupa noun Noun itu adalah kata benda Kemudian ada verbs, kata kerja Kemudian ada adjectives, ataupun kata sifat Kemudian ada quantifiers, atau kata pembilang Kemudian ada preposition, atau kata depan, dan artikel Ada artikel Kak Agung pengen tanya dulu deh Sama kanda Friends Ada yang bisa kasih contoh Kak Agung Ini enggak Kata benda itu contohnya apa aja Ada yang bisa bantu Kak Agung Can you please help me Can you mention noun One of noun aja Satu orang satu aja Contoh noun apa Oh, dalam bahasa Inggris ya Dalam bahasa Inggris aja Boleh In English ya In English Yuk Ada yang tahu enggak? Ada yang bisa bantu enggak? Oke, door Door Ya, oke Door It's one of the noun Pintu ya Pintu adalah kata benda Table Ya, table Itu adalah meja Kemudian Ada lagi? Ada yang mau Kasih tahu Contohnya noun apa? Chair Glass Good Tree Oke Calm Face What is face? Mungkin Face gitu ya House Good Tissue Oke Mobil itu Car ya Bottle Oke, right Good Benar-benar Jadi disitu adalah kata benda Jadi kata benda itu adalah kata-kata Ataupun benda Yang kita bisa lihat Kita bisa rasakan Itu namanya kata benda Oke Noun It's a word That we can see And we can touch Kita bisa melihat Dan kita bisa Memegang Jadi itu namanya kata benda Oke Kalau verb Can you give me Examples of verbs Verbs itu adalah kata kerja Oke Silahkan diketik di kolom chat Working Walking Right Good Oke Cook Read Oke Benar Ada lagi? Seeing Right Betul Crying Oke Cook Ya betul Jumping Right Betul Betul Accept Oke Swimming Singing Right Oke Run Call Oh oke banyak banget ya Udah banyak banget Right Oke That's right Itu benar Jadi kata kerja itu adalah Kata-kata yang Menggambarkan suatu kegiatan Oke Kata-kata yang menggambarkan suatu kegiatan For example Like study Study itu kita ada kegiatan ya Kita kegiatan seperti ini Like right now we are studying Berarti study itu adalah Kata-kata yang menggambarkan Ada kegiatan yang Ada kegiatan yang Dilakukan gitu ya Crying Menangis And then run Singing gitu ya Oke Kalau misalnya Adjectives Ada yang bisa kasih tau gak adjectives Adjectives itu adalah kata sifat Beautiful Oke Duh pada beautiful semua ya Yang pertama ya Oke Angry Lazy Dirty Handsome Right Ugly Oke Oh kayaknya Kita kan nih lagi gak Gak stabil Soalnya ya Kalau misalnya Gak gila Oke Old Cute Iya Itu keagung banget ya Good looking Waduh keagung banget Diligent Oke Smart Ya oke Itu semuanya Kuan da Friends itu Semuanya Diligent Smart Good looking Apa lagi ya Diligent Ya Right Handsome Adalah kata sifat Jadi kata sifat itu Adalah kata yang Deskripsikan Kata yang bisa Nilai Tidak berbentuk Dia tidak berbentuk Tapi kita bisa Mendeskripsikannya For example like When Apa ya Misalnya rumahnya Banyak banget We can see Disitu keadaannya Banyak debu Berarti Itu kata-kata yang bisa kita Deskripsikan Untuk Sorry Apa Dirty Kotor gitu ya Banyak debunya Nah gitu Right Kalau misalnya Quantifiers Ada yang Tahu gak Quantifiers Quantifiers Itu kata Pembilang Ada yang Tahu Mungkin ini Mungkin agak Gak terlalu Familiar Sama Kuan da Friends Kalau misalnya Ada kata-kata Quantifiers Ada yang Tahu Quantifiers Kalau Then Not quite Kalau Yaya Tadi In on at Before Itu lebih Contrakan Kata Requisition Tapi yang Tanya Yang quantifiers Dulu Ada yang Tahu Coba kasih Much Oke Good Oke Kasih Satu Example Little Oke Ada lagi Bigger Itu masuk Kedalam ini Adjektif A lot Kata Sean Oke Very Oke Betul Oke Ada lagi Much Kata Ruben Ya betul Betul Right Yeah A few Kata Ica Ya not much Ya betul Jadi kayak Kata-kata yang seperti itu Ya Quantifiers itu Kata-kata yang Mendeskripsikan Banyaknya Atau sedikitnya Sesuatu Sesuatu Gitu ya For example Like Little Much Kemudian Many A lot Of Plenty Kemudian Dan Sebagainya Few Gitu ya Kemudian Apalagi tadi Yang di atas Ya much Little Gitu-gitu ya Nah itu adalah Quantifiers Oke Kalau yang preposition Kalau preposition itu Tadi udah disebutin ya Tadi ada Kanda Friends Kalau gak salah Yang nyebutin itu Ada ya ya Coba lihat scrollnya di atas Itu banyak banget Ada in On At Before During Through Kemudian Beside Behind Kemudian Beyond Beneath Gitu-gitu ya Itu banyak sekali Kanda Friends Bisa coba Coba searching juga Gitu ya Dan Panda Friends Harus tahu Harus bisa memastikan Ataupun harus bisa ingat Kalau misalnya Religion itu Kata apa Crying itu Kata apa Gitu-gitu ya Jadi kayak We have to remember Oke Kita gak hanya Harus ingat artinya Tapi kita juga harus ingat Dia termasuk Kedalam golongan Kata apa Oke Apakah dia termasuk Noun Apakah dia termasuk Verbs Ataukah dia termasuk Adjective Montifier Proposition Kemudian ada terakhir Artikel Kak Aku mau tanya dulu Do you know articles Ada yang tahu Contohnya articles Artikel itu artikel ya Artikel itu adalah Kata-kata yang seperti E And Z Ada tiga Pasti Kanda Friends tahu E Kemudian And Kemudian Z Nah Itu kan pasti ada awal-awal ya Awal-awal misalnya For example A book Nah Itu ada E E nya itu Adalah Suatu Artikel Booknya itu adalah Suatu noun Oke Jadi Yang kak gue maksud Dari artikel itu adalah E And D Oke Nah itu adalah Salah satu contoh artikel Nah Ini Kenapa kak Kita Belajarin ini Kenapa ini penting Nah This is important Karena ini bisa digunakan Kita untuk Memprediksi To predict the answers In the aisle Mau dia di dalam reading Mau dia di dalam listening Oke Jadi When we know Ketika kita udah tahu Ada kata-kata Yaitu noun Kemudian ada Verb Ada adjectives Kemudian ada Quantifiers Kemudian ada Preposition Kemudian ada Articles We will be easy To find the answers Kita akan mudah Untuk mengetahui Jawabannya apa Gitu ya Nah gimana sih kak caranya Oke Sebelum itu kita lihat dulu Ke Keywords dulu ya Oke Lalu disana Sudah ada Suatu contoh Soal And we will be doing this Ya nanti ya Kita bakalan practicing ini Coba lihat disana Lihat dulu Dari atas Disana ada Complete the notes Below Kita disuruh melengkapi Catatan di bawah ini Jadi The instruction In this Questions Instruksi dari Questions ini Adalah Write one word And or a number Jadi jangan lupa Kalau misalnya Pernah ikut kelas keagung Yang pertama kali banget Kita ngobrolin tentang IELTS Listening Part 1 Itu One Strategi yang pertamanya Adalah kita harus Lingkarin dulu Instruksinya Nah Instruksinya berarti Kita harus tahu juga Instruksinya itu yang mana Berarti instruksinya itu Adalah yang ini Dan yang ini Berarti kita boleh isi Kata-kata disini itu Dengan satu kata saja Satu kata saja Atau Dan Atau satu Angka Kak kalau dua kata Boleh gak? Gak boleh Karena dia cuma Mintanya satu doang Gitu ya Atau misalnya Kak Boleh gak dua angka? Gak boleh Karena dia mintanya Cuma satu doang Gitu ya Jadi boleh satu kata Dan satu angka Atau satu kata saja Atau satu Angka saja Nah itu adalah Instruksinya Jadi It's really important Jadi makanya Kita gak Salah ya Nanti kita Kebablasan Disininya Bikinnya dua kata Gitu Jadi kan salah Karena dia mintanya Cuma satu kata saja Oke Right Iya bener Kata Nathaniel Ada E Berarti cuma satu doang Oke Kadang Kenapa Kak Agung bilang ini Kadang kebanyakan Banyak Test takersnya IELTS itu Dia kebablasan Nathaniel Jadi Dia Saking keasikan Yang Ngerjain itu Karena dia tidak tahu Tiba-tiba dia gak Ini juga Gak apa namanya Gak Gak Cross check Ke instructionnya Gitu ya Jadi Somehow Yang buat Kadang orang-orang nilainya jelek Karena dia salah instruksi Oke Ada kata or juga Ya betul Betul Jadi dia boleh satu kata Boleh satu angka Atau satu angka Dan juga dua angka boleh Gitu ya Jadi or And or Boleh dua Boleh atau salah satu Great kata Alice here Nah Kemudian Kita masuk lagi Yang pertama tadi adalah Look at the keywords Disitu coba lihat Disana ada Employment agency Possible jobs Judul dari Sebuah notes ini Notes itu catatan ya Jadi kata si catatan ini Ini adalah tentang Agensi employment Employment itu Kayak pekerjaan gitu ya Pekerjaan Agensi sebuah Kayak Outsourcing Kalau Kanda Friends pernah dengar Tempat orang yang Rekut kerja gitu ya Kemudian ada disitu Tulisannya Possible jobs Oke Nah apakah itu keywords Itu belum keywords ya Itu hanya sebagai Titlenya aja Judulnya aja Nah yang keywords Itu yang mana sih Yang keywords itu berarti Yang Nomor-nomornya Angka-angkanya Yang satu Dua Tiga Empat Lima Disitulah yang We need to know We need to look for the keywords Kita harus mencari keywordsnya Bukan mencari juga ya Tapi Menentukan keywordsnya Oke Yang pertama Yang pertama First job Job pertama Atau pekerjaan pertama Administrative assistant In a company That produces Titik-titik-titik Gitu ya Kemudian ada North London Nah Kalau misalnya dari Nomor pertama Administrative assistant In a company That produces Titik-titik-titik Kira-kira Kalau menurut Kwanda Friends Keywordsnya apa aja Oke Give me the keywords Apa aja Boleh diketik Menurut Kwanda Friends If you were doing that If you were in the Apa ya In the task Gitu ya Bakalan Ngelingkarin Atau ngegaris bawahin Keywords yang mana aja Oke Kata Raphsia North London Oke Ada yang lain Keywordsnya apa Keywords ini bebas ya Keywords itu bisa berupa Noun Ataupun sebuah Artikel Kemudian Adjectives Apapun Jadi itu Tergantung sama diri kita sendiri Nggak ada yang benar Nggak ada yang salah ya Kalau kata ajeng Number Oke Administrative assistant Kata Ica Great Oke Kemudian Lagi Producers ya Oke Producers not producers Tapi producers ya Administrative Right Good Benar Yang berarti Katanya Yang bisa kita jadikan patokan Untuk kita Cari Kata-kata ini Di audio Yang pertama itu adalah Administrative assistant Company Betul kata Alice here Kemudian Producers Apa Yang ada di North London Nah Ini adalah Keywordsnya Nah Kak Setelah kita dapat Keywords ini Terus kita Gimanain kak Kata-katanya Ataupun Keywordsnya Nah Biasanya Keywords ini Dia itu tidak akan sama Dengan ada yang di audio Berbeda sama reading ya If it is in reading Biasanya Kata-katanya itu Ada yang sama Kalau misalnya Hari Senin ya Kalau nggak salah Hari Senin Ikut kelasnya reading Ayat Setagung Pasti kemarin Ada Misalnya Kayak cari kata ini Itu ada di Kata-kata Di paragraf berapa Nah Kalau di reading Biasanya dia ada yang sama Tapi Kalau misalnya Dia di listening Biasanya dia Berbeda Biasanya dia Di paraphrase Paraphrase itu apalagi sih kak Paraphrase itu artinya Disinonimkan Jadi kemungkinan besar Kata-kata yang udah Kak Agung garis bawah ini Oke I lost my pointer Sebentar ya Oke Jadi kata-kata yang Yang udah digaris bawahin ini Itu mungkin Akan di paraphrase Akan disinonimkan Gimana kak Cara Disinonimkannya Mungkin Misalnya kayak Administrative Administrative assistant ini Mungkin aja diganti Misalnya kayak Jadi Apa ya Sekretary Misalnya kayak gitu Kemudian company Mungkin diganti Sebagai Misalnya kayak Office Gitu ya Company itu perusahaan Office itu kantor Itu masih agak bersinonim ya Walaupun tidak Sama betul Tapi masih Dekat gitu ya Kemudian Producers Producers itu Apa sih artinya Memproduksi gitu ya Kalau bisa aja diganti Dengan Apa ya Producers Misalnya make Misalnya gitu Membuat Producers itu memproduksi Make itu membuat Nah Jadi Kita itu harus Dengar kata-kata Yang akan bersinonim Dengan ini Nah Barulah kita akan tahu Dimana letak jawabannya Gitu Jadi nanti Expect Diekspektasikan Bahwa nanti Konda Friends Akan dengar kata-kata Yang bersinonim Dengan kata-kata Yang udah digaris bawahin ini Oke Yang pertama Ada administrative assistant Bisa aja menjadi Officer Gitu ya Officer itu pekerja kantor Gitu ya Kemudian company itu Bisa aja diganti Menjadi office Kemudian Producers itu diganti aja Menjadi maid Sorry Maid Gitu ya Nah Kita tinggal mencari Jawabannya aja Nah Jawabannya itu Inilah yang bisa kita gunakan Yang Kita bisa menebak Predict The question Sorry Predict the answers Kita bisa memprediksi Kata-katanya apa Kira-kira dia akan berupa Noun Verb Adjectives Quantifiers Preposition Atau article Kalau misalnya disini Menurut Kwanda Friends Administrative assistant In a company That produces Titik 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 Administrative assistant Di sebuah Perusahaan Yang memproduksi Kira-kira disini Bisa diisinya Dengan kata apa yang cocok Oke Questionnya Kata apa yang cocok Kira-kira untuk Melengkapi kata-kata ini Apakah dia noun Apakah dia adjective Apakah dia verbs Atau dia preposition Atau artikel Ataupun quantifier Oke Silahkan ketik dulu Kata-kira Verb Katabela Noun Yang lain Gimana Kwanda Friends Oke Silahkan Ada kata rafsia Verbs Oke Verb Oke Oh pada verb semua nih Oke Oke Verb maybe Verb Verb Oke Natalie Oke Si Natana bilang verb juga Oke Nah sekarang coba Kak Agung pengen tanya deh Dari yang di nomor Satu ini Administrative assistant itu Dia Termasuk golongan apa Noun Adjective Verb Atau preposition Ada yang Bisa jawab Administrative assistant itu Dia masuk ke dalam apa Noun Kata Sean Good Administrative assistant itu Masuk noun Company itu Masuk kata apa Company A company Itu masuk dalam kata apa Noun Yeah Great Noun Nah kemudian Producers Itu masuk kata apa Producers Verb 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 Oke Great Nah Kalau misalnya sudah ada Verb di dalam satu kata Dia tidak boleh double Gitu ya Jadi kalau misalnya disini Sudah ada verbsnya Kalau disini dia Masih ada Administrative in a company That produces Seorang Administrative assistant Di sebuah perusahaan Yang memproduksi Berarti Subjectnya itu Adalah A company Predicatenya Itu adalah Mungkin Panda friends Ada yang Lupa-lupa Ingat nih pasti Oke Ada yang namanya itu Subject Ada yang namanya itu Predicate Gitu ya Kemudian ada yang namanya Object Nah Sorry ya Gambarnya agak jelek Nah Kalau misalnya sudah ada verbnya Berarti disini dia gak boleh kata verb lagi Jadi Yang akan kemungkinan besar Menjadi kata-kata Apapun jawabannya Itu harus berupa Noun Gitu ya Karena kalau misalnya Dia berupa verb That produces Cry Yang memproduksi Menangis Gak bisa ya Yang misalnya A company that produces Walk Yang memproduksi Berjalan Gak nyambung ya Atau adjective Kata ajeng Bisa gak adjective Contohnya gini A company that Produces Beautiful Yang memproduksi Cantik Kayaknya gak nyambung ya Atau A company that produces Diligent A company yang memproduksi Rajin Gak cocok ya Nah Tapi kalau misalnya Kata Rafshia bilang tadi Keychain Keychain itu adalah Salah satu noun Kalau misalnya kita masukin Keychain itu Kedalam nomor satu A company that produces Keychain Itu jadi masuk akal Jadi sebuah perusahaan Yang memproduksi Mainan pun Key Nah jadi Itu akan ada noun Nah ketika kita udah tahu Yang jadi jawabannya itu Akan noun Jadi nanti Konda Friends tinggal Dengar aja Di audionya Kira-kira Noun Kata-kata noun Dari kata-kata yang Berdekatan dengan Company Produces Administrative assistant Tadi itu apa Nah seperti itu Kak susah nih kak Ya I know Susah karena Sebenarnya IELTS itu Require Ini ya Apa namanya Basic Basic English dulu Meanwhile Gak apa-apa Kita pelajarin dulu Kalau misalnya kita udah tahu Itu akan lebih mudah Bagi Konda Friends Untuk mengerjakan IELTS Kedepannya Gitu ya Jadi bakalan lebih tahu Oke Kemudian yang kedua Kata Nathaniel Susah lah Bahasa Inggris Kalau bagi KK Matematika yang susah ya Oke Coba Kak Agung pengen nanya dulu Silahkan jawab Gak apa-apa Ini gak ada yang Apa ya Maksudnya Jangan takut salah ya Kalau misalnya Yang Susah MTK Kata Ica ya Kak Agung setuju Kalau nomor dua Go to Titik-titik MTK notes Kira-kira dia bisa diisi Dengan kata apa Coba Go to Titik-titik And take notes Kira-kira ini Jawabannya Jawabannya itu akan Berupa apa Noun ya Oke Ada yang bilang noun Tadi oke Percival bilang noun Bella juga bilang noun Friska bilang noun Ica bilang noun Good Kalau udah tahu Udah ngerti Ataupun udah sense Gitu berarti Konda Friends udah faham Berarti udah Lumayan familiar ya Oke Nomor tiga Management of Apa Management of Itu bisa Disambung Dengan verb Adjective Preposition Gak bisa ya Karena udah ada Off Gitu ya Oke Management Management of Kata kerja Management of Verb Kayaknya Management of Noun Kayaknya lebih cocok ya Management of Noun Misalnya kayak Management of Office Nah gitu Management of Office Management of School Itu ya Management of Apa ya Company Gitu ya Nah itu adalah Lebih cocoknya mungkin Now Great Nomor empat Attention to Apa Nah ini Kalau misalnya Quanda Friends Seling melihat di Lewangan kerja Ada Requirementsnya Selalu ada Persyaratan Dia bilang yang pertama adalah Good computer skills Including spreadsheet Harus punya Kemampuan Komputer dan Bagus Yang bagus Khususnya Spreadsheet ya Google spreadsheet Yang kedua Good interpersonal skills Yang ketiga Attention to apa Kalau misalnya bisa disambung Kira-kira Attention to apa Attention to Now Mungkin ini bisa Attention to Adjektif ya Misalnya kayak Attention to Detail Misalnya gitu Harus detail Gitu ya Right Oke Verb Ya maybe Selalu ada kemungkinan ya Kata Percival Verb maybe Right bener Selalu ada kemungkinan Oke Tapi harus di cross check ulang Karena Prediksi kita Enggak 100% benar ya Jadi kita hanya bisa Prediksi Makanya kita bilangin Prediksi Oke yang nomor lima dulu Minimum of Experience of Teleconferencing Nah kalau misalnya Di sini Minimum of Berarti kayaknya Ini bisa diisi oleh Kata ya Ataupun angka Sorry Angka Jadi minimum of Blah-blah-blah Of experience Of teleconferencing Teleconferencing Sorry Oke Kemudian Kalau gue lanjut dulu Di sini Ada Second job Yang disana Nomor enam Managing apa Gitu ya Jadi Kanda friends Kalau misalnya Because we don't have much time Boleh Silahkan dulu Tebak Kira-kira ya Gue usah ditulis Gak apa-apa Silahkan tebak Kira-kira managing Apa Kemudian yang nomor Tujuh Very organized And apa Gitu ya Kira-kira dia bisa Requirementnya itu Kira-kira bisa diisi Dengan apa Very organized And Diligent mungkin Gitu ya Kemudian nomor delapan Used to working In A Apa Gitu ya Biasanya Biasa Terbiasa Bekerja Di sebuah Apa In a company Mungkin Atau In Blah-blah-blah Gitu Kemudian Able to cook Items That are Bisa Apa ya Bisa bekerja Dengan Barang-barang Yang Apa Gitu ya Ini mungkin Adjektif ya Barang-barang Yang Apa ya Barang-barang Yang mahal Kemudian Nomor 10 Titik-titik Service Mungkin aja Ini customer service Bisa aja Karena Kita namanya Prediksi Oke Ada yang bilang Tadi kayak Kak coba diulang Nomor 5 Nomor 5 Tadi yang ini ya Need minimum Of Titik-titik Of experience Of teleconferencing Atau suci tadi Susah Ya I know Susah That's why Ketika For example Apa namanya Kita pengen Bekerja Di perusahaan yang baik Yang bagus Internasional Ataupun Bekerja di Yang cita-citanya Pengen bekerja di Apa ya namanya BUMN Atau bekerja yang dimana Itu We have to have a good English Oke Jadi makanya Ini jadi Apa namanya Motivasi ya Buat Conduct Oke Karena sekarang Udah jam 10 menit Tanah lagi kurang Silahkan Coba Diambil Penat dan Pencil Papernya Silahkan Tulis 1-10 Dan Kak Agung Akan Play di audio Dan silahkan Tulis jawabannya Gak apa-apa Kalau misalnya Banyak salah That's okay Because we just Only practicing Oke Right Oke Kalau misalnya Udah siap Silahkan ketik ready Kak Agung akan Dan putar audionya Oke Silahkan Oh iya oke Silahkan di screenshot dulu ya Ada yang is here Silahkan di screenshot dulu Sementara Sementara yang mau screenshot Boleh Ambil pencil papernya Kemudian tulis 1-10 Cuma 1-10 aja Right Silahkan Kalau udah siap Silahkan ketik ready 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 Oke Kak Agung akan Move Kesini ya Tadi Siapa tadi Elisa Elisa Udah screenshot ya Ready Right Oke I will play Di audio ya Silahkan Pay attention To the audio Test 3 This is the IELTS Listening test You will hear A number of Different recordings And you will You will have to Answer questions On what you hear There will be Time for you To read the Instructions and Questions And you will Have a chance To check your Work All the recordings Will be played Once only The test The test is in The test is in Four parts At the end Of the test You will be Given 10 minutes To transfer Your answers To the answer Sheet Now turn To part One Part one You will The test is in The test is in Oh, I don't know much about that, but it sounds interesting. Yes, well, as I said, they want someone in their office, and looking at your past experience, it does look as if you fit quite a few of the requirements. So on your CV, it appears you've done some data entry? Yes. So that's one skill they want. Then they expect the person they appoint to attend meetings and take notes there. OK. I've done that before, yes. And you need to be able to cope with general admin. Filing and keeping records and so on. But that should be OK. And in my last job, I also had to manage the diary. Excellent. That's something they want here, too. I'd suggest you add it to your CV. I don't think you mentioned that, did you? No. So, as far as the requirements go, they want good computer skills, of course, and they particularly mention spreadsheets. That should be fine. And interpersonal skills, which would be something they'd check with your references. I think that should be OK, yes. Hmm. Then they mention that they want someone who is careful and takes care with details. Just looking at your CV, I'd say you're probably all right there. I think so, yes. Do they want any special experience? I think they wanted some experience of teleconferencing. Oh, I've got three years' experience of that. Uh-huh. Let's see. Yes, good. In fact, they're only asking for at least one year. So that's great. So is that something that might interest you? It is, yes. The only thing is, you said they were in North London. So it would be quite a long commute for me. OK. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Silahkan dibaca dulu. Kemudian tebak, predik. Kira-kira dia noun, verb, apa-apa. Kemudian cari di audio. Kata-kata yang verb, yang termasuk dalam verb. Now listen and answer questions 6 to 10. So that can presume to you better as far as the location goes. That's for a warehouse assistant. And that's in South London. Yes, that would be a lot closer. And you've worked in a warehouse before, haven't you? Yes. So as far as the responsibilities for this position go, they want someone who could manage the stock, obviously, and also deliveries. That should be OK. You've got to keep track of stuff. But I've always been quite good with numbers. Good. That's their first requirement. And they want someone who's computer literate, which we know you are. Sure. Then they mention organisational skills. They want someone who's well organised. Yes, I think I am. And tidy? Yes. They go together, really, don't they? Sure. Then the usual stuff. They want someone who can communicate well, both orally and in writing. OK. And for the last warehouse job I had, one of the things I enjoyed most was being part of a team. I found that was really essential for the job. Excellent. Yes, they do mention that they want someone who's used to that. Yes. Now, when you were working in a warehouse last time, what sorts of items were you dealing with? It was mostly bathroom and kitchen equipment. Sinks and stoves and fridges. So you're OK moving heavy things? Sure. I'm quite strong and I've had the training. Good. Now, as far as experience goes, they mention they want someone with a licence and that you have experience of driving in London, so you can cope with the traffic and so on. Yes, no problem. And you've got experience of warehouse work. And the final thing they mention is customer service. I think looking at your CV, you're OK there. Right. So what about pay? Can you tell me a bit more about that, please? That is the end of part one. Right. You now have one minute to check your answers to part one. Okay, let me see. Not let me see, but silakan lihat dulu jawaban teman-teman semua. And then finally Kagung akan reveal the answers di akhir. It's OK kalau misalnya banyak salah. It's OK juga kalau misalnya jawabannya sedikit ya, Rasha, nggak apa-apa. Because you just only practicing. Jadi ini nggak bakalan contribute ke score. Tidak akan dinilai. Jadi just like practicing. Right. Kalau misalnya udah, silakan cek. OMG, I think jawaban aku salah semua. That's OK. That's totally fine darah. Yang penting udah mencoba. That's the thing ya. Mengikuti dari awal sampai akhir. Willing to do. Itu adalah yang lebih Kagung appreciate ya. Nggak perlu benar semua, tapi mau mengikuti proses. That's what I really appreciate ya. Eh, right. Oke, ini adalah jawabannya. Kalau misalnya ada yang benar, that's really, really great. Kalau misalnya ada yang salah, yang that's totally fine too. Oke? Nggak ada masalah. Right? What I appreciate the most adalah keinginan Ponda Friends untuk mau belajar dan mengikuti dari awal sampai akhir. Oke? Terima kasih semua. Terima kasih, Kagung. Semoga kita sehat-sehat selalu. Jadi kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.